Langkah pertama siapkan 100 gram margarin dan 150 gram coklat batang Langsung aja kita lelehkan dengan cara double boiler seperti ini Nah untuk mengaduknya ini aku pakai mini spatula dari Stengcookware Satu set mini spatula ini dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan Dan selain itu mini spatula ini terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat celcius Dan untuk pancinya ini aku pakai saucepan dari Stengcookware juga Terbuat dari bahan granit greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Jadi ini dijamin anti lengket dan juga hasil panas yang dihantarkannya itu bagus banget Oke kalau coklat batang dan margarinnya udah leleh kayak gini Langsung aja kita angkat dan dinginkan Siapkan 3 butir telur Kemudian pecahkan dan masukkan ke dalam mangkuk mixer Tambahkan 100 gram gula pasir Pilih gula pasir yang butirannya halus supaya lebih cepat larut Kemudian langsung aja telur dan gula pasirnya ini kita mixer dulu sampai gula pasirnya larut Ini aku pakai Pico mixer dari Mito Electronik Nah untuk pengaturannya ada disini Dan ini kita bisa gunakan level kecepatan paling tinggi yaitu level 12 Dengan mangkuk stainless steel yang anti karat Kapasitasnya 5 liter Jadi bisa untuk membuat adonan roti hingga 500 gram tepung terigu dan 30 butir kuning telur Daya listriknya juga rendah banget Cuma 150 sampai dengan 400 watt aja Selain itu juga terbuat dari metal gear Mesin ini berkekuatan tinggi hingga 16.000 RPM Keren banget kan Oke ini adonannya gak sampai 5 menit di mixer loh Tapi ini hasilnya udah bagus banget mengembangnya Gula pasirnya juga udah larut Nah kalau udah kayak gini langsung aja kita tambahin SP atau emulsifier Boleh kalian ganti dengan TBM ataupun ovalet Cukup 1 sendok teh aja Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi Sampai mengembang berwarna putih dan kental berjejak Sementara itu kita siapkan 2 sendok makan coklat bubuk Ini aku pakai merek tulip yang bordeks Kemudian kita tambahkan dengan 100 gram tepung terigu Langsung aja kita masukkan ke dalam saringan Kemudian kita saring sampai tidak ada yang menggumpal Ini wajib disaring ya apalagi coklat bubuk Karena coklat bubuk itu udah pasti menggumpal Dan harus disaring Oke kalau adonannya udah mengembang berwarna putih dan juga kental berjejak Langsung aja kita turunkan kecepatannya jadi level paling rendah Yaitu level 1 Kemudian langsung aja kita masukkan tepung terigu dan coklat bubuk Yang udah disaring tadi secara bertahap Kita tambahkan lewat sini ya Jadi ini bagus banget tutupnya Supaya gak ngebul pada saat menambahkan tepung kayak gini Nah ini untuk menambahkannya Aku pakai sendok dari Stein Cookware Namanya Luna Cutleries Satu set sendok ini dapat 16 piece Yaitu 4 sendok besar 4 garpu besar 4 sendok kecil Dan 4 garpu kecil Terbuat dari bahan stainless steel yang super tebal Desain warna goldnya yang super mewah Bikin perintilan dapur kita lebih estetik ya Nah kalau udah ditambahkan tepung terigu Jangan terlalu lama di mixer Cukup sampai terigunya tercampur aja Setelah itu matikan mixernya Kemudian lepaskan dan bersihkan kaki mixernya Setelah itu langsung aja kita tuangkan margarin dan coklat batang yang udah dilelehkan tadi Pastikan menuangkannya dalam keadaan dingin Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Pelan-pelan dengan cara diputar dan diangkat kayak gini Jangan diaduk-aduk ataupun diudek-udek Karena adonan yang udah mengembang rawan kempes lagi Dan untuk mengaduknya Ini aku pakai Friday spatula dari Stein Cookware Dengan ukurannya yang panjang Ini cocok banget dipakai ngaduk adonan Dalam mangkuk mixer yang tinggi kayak gini Jadi tangan kita gak bakalan belepotan Siapkan loyang ukuran 22 x 22 x 4 cm Ini udah diolesi dengan margarin tipis-tipis Kemudian langsung aja kita tuangkan adonan yang udah dibuat tadi Dan ratakan Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu Kita panggang dengan suhu 175 derajat celcius Gunakan api atas dan bawah Dan timer sekitar 20 menit Atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing Untuk memanggangnya Ini aku pakai oven heat seri MO777 dari Mito Electronics Dengan kapasitas 22 liter Ini muat loyang ukuran 22 x 24 cm Dan ini dia listriknya rendah banget Cuma 750 Watt untuk api atas dan bawah Artinya kalau cuma kita pakai satu api atas aja Ataupun api bawah aja Dia listriknya cuma 350 Watt aja Setelah dipanggang sekitar 20 menit Browniesnya udah mateng Langsung aja kita angkat dan dinginkan Siapkan 1 saset nutrijel plant kemasan 15 gram Dan 1 saset pubuk agar-agar warna putih Untuk nutrijelnya kita tuangkan 1 saset Sedangkan untuk agar-agarnya dituangkan cukup setengahnya aja Tambahkan 50 gram gula pasir Dan 700 ml susu cair Ini aku pakai susu UHT supaya rasanya lebih enak Tapi kalau mau kalian ganti pakai susu kental manis yang dicairkan Atau susu bubuk yang dicairkan juga boleh Setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur rata Dan kita masak sampai mendidih Sedangkan untuk memasaknya Ini aku pakai glow pan series dari Stain Cookware Glow pan ini terbuat dari bahan marble glablon coating dari Jerman Oke kalau udah mendidih seperti ini Jangan terlalu lama dimasak Langsung aja kita angkat dan dinginkan Kemudian kita tuangkan ke atas brownies yang udah dipanggang tadi Kita tuangkan dengan cara bertahap seperti ini Dan pastikan sebelum dituangkan pudingnya udah dalam keadaan setengah dingin Ataupun gak ngebul Karena kalau misalkan kita tuangkan selagi panas Nanti kuenya biasanya suka mengambang ataupun mengapung Langkah berikutnya siapkan 500 gram daging buah alpukat Yang udah dikupas seperti ini Nah langsung aja kita masukkan ke dalam gelas chopper Tambahkan pewarna makanan warna hijau muda secukupnya Ini aku pakai 3 tetes Tapi boleh sesuai selera aja ya Boleh ditambah ataupun boleh dikurangi Kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya Seperti biasa untuk menghaluskannya Ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200 Yang aku fungsikan sebagai blender Nah kalau pakai chopper ini Menghaluskan alpukat gak perlu ditambahkan air Karena meskipun tanpa air Alpukatnya dihaluskan bisa langsung halus seperti ini hasilnya Kemudian tuangkan 1 saset nutrijil plant kemasan 15 gram Dan tambahkan juga bubuk agar-agar yang tinggal setengah tadi Tambahkan 100 gram gula pasir Atau disesuaikan dengan manisnya alpukat Dan tambahkan 500 ml susu cair Nah ini aku juga pakai susu UHT ya Supaya rasanya lebih enak Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata Lalu kita masak sampai mendidih Kalau udah mendidih seperti ini Jangan terlalu lama dimasak Langsung aja kita matikan api kompornya Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar Kemudian tambahkan buah alpukat yang udah dihaluskan tadi Lalu aduk sampai tercampur rata Kemudian kita tuangkan ke atas puding susu tadi Lalu dinginkan sampai mengeras Setelah puding brow cutnya dingin dan mengeras Langsung aja kita keluarkan dari loyang Lalu kita potong-potong Ini aku jadikan 40 potong Jadi caranya kita potong dulu jadi 4 bagian Setelah itu masing-masing bagiannya dipotong lagi jadi 10 bagian Untuk memotongnya ini aku gunakan diamond knipe set Teristeng cookware Satu set dapat 4 jenis pisau Satu gunting dan satu alat untuk mengasahnya Kemudian kita bungkus dengan plastik ukuran 10 x 12 cm Ini dia hasilnya puding brow cut ataupun puding brownies alpukat yang aku buat Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan tadi Seperti aku bilang Ini aku jadikan 40 potong dengan harga jual sekitar 2.000 rupiah aja per potong Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya Puding brow cut ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan Atau kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 5 hari Dengan catatan tidak tersentuh tangan langsung Langkah pertama siapkan nutrijel plain kemasan 15 gram Langsung aja kita tuangkan ke dalam panci Tambahkan 50 gram gula pasir Tambahkan 2 sachet milo kemasan 22 gram Tambahkan 500 ml susu cair Kalau mau enak pakenya susu UHT Tapi kalau mau pakai susu kental manis yang dicairkan Atau susu bubuk yang dicairkan juga boleh Setelah itu aduk sampai tercampur rata Dan masak sampai mendidih Dan untuk memasaknya ini aku gunakan panci glow pan series dari Stain Cookware Satu set glow pan series ini dapat 3 jenis peralatan masak Yaitu wok pan, fry pan, dan panci kecil seperti ini Glow pan series ini terbuat dari bahan marble greblon coating dari Jerman Yang dijamin anti lengket Oke kalau pudingnya udah mendidih kayak gini Jangan terlalu lama dimasak Langsung aja kita matikan apinya Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar Sampai buihnya hilang Untuk cetakannya ini aku pakai loyang ukuran 18 x 18 x 8 cm Langsung aja kita tuangkan ke dalam loyang Tapi disini aku saring ya Karena biasanya kalau coklat itu ada butiran-butiran kasar yang suka mengambang Lapisan yang kedua kita gunakan lagi nutrijel plain kemasan 15 gram Langsung kita tuangkan ke dalam panci Setelah itu tambahkan 50 gram gula pasir Dan tambahkan 500 ml susu cair Nah ini langsung aja kita tuangkan ke dalam panci Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut Lalu masak sampai mendidih Oke kalau tadi aku pakai panci dari glow pan series Nah yang sekarang ini aku pakai saucepan dari stand cooker juga Kualitas standar Eropa Terbuat dari bahan granit grey blonde coating dari Jerman Yang dijamin super duper anti lengket Dan bisa dibilang ini kualitas granit terbaik di kelasnya Setelah adonan pudingnya mendidih Langsung aja kita matikan api kompornya Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang Kemudian kita angkat Dan ini aku siapkan 50 gram oreo cookie crumb Atau bisa kalian ganti dengan biskuit oreo yang dipotong-potong kecil Nah ini langsung aja kita campurkan ke dalam adonan puding tadi Lalu kita aduk sampai tercampur rata Setelah itu langsung aja kita tuangkan ke atas lapisan yang pertama tadi Dan untuk menuangkannya ini aku pakai sutil sup dari stand cookware Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat celsius Dan sutil sup ini karena terbuat dari bahan silikon Jadi ini aman banget dipakai ngaduk-ngaduk di panci ataupun di wajan Karena gak bakalan bikin baret si wajan ataupun pancinya ini Lapisan terakhir siapkan nutrijel rasa coklat kemasan 20 gram Langsung aja kita tuangkan ke dalam panci Setelah itu tambahkan 50 gram gula pasir Kemudian tambahkan 500 ml susu cair coklat Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut Kemudian masak sampai mendidih Kalau udah mendidih kayak gini jangan terlalu lama dimasak supaya susunya gak becah Kemudian langsung aja kita matikan api kompornya Lalu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang Nah supaya antar lapisannya ini gak misah pada saat dipotong Jadi kita menuangkan pudingnya itu pada saat lapisan yang pertamanya belum terlalu mengeras Ataupun kalau ditekan jadi masih bergelombang bagian dalamnya Oke langsung aja pudingnya dituangkan Dan ingat untuk menuangkannya harus pakai sendok kayak gini Jangan dituangkan langsung Karena ini lapisan yang bawahnya belum terlalu mengeras Supaya gak jebol Setelah lapisan yang terakhir dituangkan semua Kemudian kita dinginkan sampai mengeras Atau boleh kalian simpan di dalam kulkas Langkah berikutnya kita akan membuat flas susu Siapkan 50 gram gula pasir Langsung kita tuangkan ke dalam panci Tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena Kemudian tambahkan 500 ml susu cair Nah ini cukup 3 bahan aja untuk membuat flas susu Ini dijamin udah enak banget Langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan gula pasirnya larut Kemudian kita masak sampai mengental dan mendidih Oke kalau udah mengental dan mendidih kayak gini Jangan terlalu lama dimasak Langsung aja kita matikan api kompornya Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar Setelah itu angkat dan sisihkan Langkah berikutnya Kalau puding lapisnya udah benar-benar dingin dan mengeras Langsung aja kita keluarkan dari loyang Kemudian kita potong-potong Dan ini aku potong dengan ketebalan sekitar 2 cm Untuk memotongnya ini aku pakai diamond knife set dari Stenku Queer Satu set dapat 4 jenis pisau Satu gunting dan satu alat untuk mengasahnya Setelah dipotong-potong kemudian kita kemas dalam tin wall persegi ukuran 200 ml Dan ini pas banget ya dengan panjang 18 cm Dipotong 2 jadi pas di tin wall ukuran 200 ml ini Untuk cara menyajikannya bisa kalian tuangkan langsung flas susu yang udah dibuat tadi Dituangkan secukupnya aja Kalau mau dijual supaya gak tumpah di jalan Flas susunya bisa kalian kemas pakai plastik clip ukuran 6 x 10 cm kayak gini Ini dia hasilnya puding lapis Milo Oreo yang aku buat Gimana cara bikinnya gampang banget kan Dan ini rasanya dijamin milky banget Teksturnya juga silky banget Silahkan kalian praktekan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah Untuk harga jualnya puding lapis ini bisa kalian jual antara harga 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah Silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya Karena flas susunya ini dipisah Jadi untuk ketahanan pudingnya aja bisa tahan sampai dengan 5 hari Sedangkan untuk flas susunya maksimal cuma 2 hari aja disimpan di kulkas Langkah pertama siapkan 2 buah jagung manis Langsung aja jagung manisnya ini kita pipil dan juga kita buang bonggolnya dulu Setelah dipipil semua jadinya satu mangkuk kayak gini Langsung aja kita masukkan ke dalam mug blender Ini aku pakai Omniblade BL100 dari Mito Electronics Mugnya terbuat dari stainless Selain itu juga ada double safety lock for children Jadi kunciannya itu di bagian tutup dan di bagian bawah gelas Kemudian tambahkan dengan 350 ml air Kemudian kita tutup rapat sampai switchnya terkunci Dan kita pasang di mesin blendernya Nah di mesin blendernya juga ada switchnya ya Jadi switchnya itu 2 ditutup dan juga di mesinnya Kalau salah satu gak terkunci maka blendernya gak akan nyala Nah ini cukup beberapa detik aja ya Langsung kita matikan dan bisa kalian lihat seperti ini hasilnya Ini hasil blenderannya lembut ataupun halus banget Dan langsung aja kita saring Terima kasih telah menonton! Kemudian tambahkan dengan 500 ml susu UHT Supaya rasanya lebih enak Tapi kalau mau kalian ganti dengan susu kental manis yang dicairkan juga boleh Tambahkan 10 gram Nutri Gel Plain Atau yang kemasan kecil kayak gini Setelah itu tambahkan 1 bungkus agar-agar warna putih Tambahkan 5 sendok makan gula pasir Atau untuk banyaknya gula ini boleh sesuai dengan selera masing-masing Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut Nah karena warna dari bawaan jagung ini soft banget Jadi disini aku tambahkan sedikit pewarna makanan warna kuning muda Nah ini warnanya jadi lebih bagus ya Nah langsung aja kita aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai mendidih Kalau udah mendidih seperti ini langsung aja kita matikan apinya Jangan terlalu lama direbus karena nanti susunya bisa pecah Ini kita aduk-aduk dulu sebentar Kemudian kita tuangkan ke dalam cup puding yang sudah disiapkan Untuk cup pudingnya ini aku pakai 2 jenis Yaitu cup puding yang ukuran 150 ml Dan juga ini aku pakai cup sambal yang ukuran 50 ml Nah kenapa kemasan kecilnya disini aku pakai cup sambal Karena kalau cup sambal itu bahannya lebih kuat dan juga lebih ngepress kalau ditutup Lain halnya dengan cup puding biasa yang ukuran 50 ml Itu biasanya bahannya lebih tipis Selain itu tutupnya juga terpisah Rata-rata sih tutupnya memang gampang lepas dan gampang robek Jadi kalau nyari aman aku pakai cup sambal aja kayak ini Selain itu juga tampilannya jadi lebih menarik dan lebih bagus Cup sambal ini aku beli di pasar harganya 18.000 rupiah Isinya ada 50 piece Kalau di pasar nggak ada bisa kalian cari di aplikasi online Langkah berikutnya kita akan membuat flas susu Ini aku siapkan 350 ml susu cair Aku pakai susu UHT supaya rasanya lebih enak Kemudian tambahkan dengan 3 senok makan gula pasir Dan 1 senok makan tepung maizena Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata Dan tepung maizena juga gula pasirnya larut Setelah itu kita masak sampai mendidih Kalau udah mendidih kayak gini langsung aja kita matikan apinya Jangan direbus terlalu lama karena nanti susunya bisa pecah Ini kita aduk-aduk dulu sebentar Setelah itu kita tuangkan ke atas puding yang sudah didinginkan tadi Nah ini tuangkan langsung Tapi kita sisakan sedikit untuk menaburkan keju di atasnya Setelah itu kita beri topping dengan keju yang sudah diparut Kita taburkan secukupnya Terima kasih telah menonton! Supaya tampilannya lebih cantik dan menarik lagi Tambahkan irisan daun pandan seperti ini Kemudian kita tutup dan dirapatkan Lalu siap untuk disajikan Ini dia hasilnya puding jasuke atau puding jagung susu keju yang aku buat Gimana? Cara membuatnya gampang dan simpel banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini Jadi 5 cup ukuran 150 ml Dan 27 cup ukuran cup 50 ml Untuk harga jualnya yang cup kecil bisa kalian jual antara harga 1000 sampai dengan 2000 rupiah Yang cup besar atau yang 150 ml bisa kalian jual dengan harga 5000 rupiah Atau silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat Terutama harga jagungnya Oke untuk masak ketahanannya Karena ini pakai flas susu Jadi cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan Kalau disimpan di kulkas Maksimal cuma tahan 2 hari aja Oke guys Siapkan 2 senok makan margarin Dan 50 gram coklat batang Langsung aja kedua bahan ini Kita lelehkan dengan cara Ditim seperti ini sampai benar-benar leleh Setelah itu dinginkan Siapkan 4 butir telur Kemudian tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan Tambahkan dengan 100 gram gula pasir Tambahkan 1 sendok teh SP Boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet Untuk mengocoknya Ini aku gunakan hand mixer dari Mito seri MX200 Dengan desain yang elegan Ada 5 level kecepatan Dilengkapi dengan turbo Selain itu juga dilengkapi dengan thermostat sebagai overhead protecting Jadi biasanya mixer itu kalau dipakai untuk membuat adonan berat Maka mesinnya akan mudah panas dan kebakar Karena disini ada thermostat sebagai overhead protecting Jadi kalau misalkan mixernya panas Maka mesinnya akan mati secara otomatis Dengan begitu mesinnya akan lebih awet Oke adonan ini dimixer dengan kecepatan tinggi Sampai mengental Berwarna putih dan juga kental berjejak Setelah mengembang Berwarna putih dan kental berjejak seperti ini Kemudian kita matikan dulu mixernya Kemudian kita tambahkan dengan 100 gram tepung terigu Dan 2 senok makan coklat bubuk Nah ini langsung aja kita saring Sampai benar-benar tidak menggumpal Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar Supaya gak ngebuh pada saat dimixer Setelah itu kita mixer dengan kecepatan paling rendah Untuk nge-mixernya juga gak perlu lama-lama Cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja Karena kalau kelamaan dimixer Takutnya adonannya turun lagi Nah kurang lebih sampai tercampur Kayak gini aja ya Setelah itu langsung aja kita matikan mixernya Setelah itu tambahkan Margarin dan coklat batang yang sudah dilelehkan tadi Pastikan menambahkan margarin dan coklat batangnya Dalam keadaan benar-benar dingin Atau minimal hangat-hangat kuku terlebih dahulu Karena kalau menambahkan margarin dalam keadaan masih panas Biasanya adonannya rawan turun Ataupun rawan kempes lagi Nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Untuk cara mengaduknya juga pelan-pelan Diaduk sambil diangkat kayak gini Jangan diudok-udok ataupun dikocek-kocek Karena adonan yang sudah tercampur dengan margarin Juga rawan turun lagi Setelah itu tuangkan dalam loyang yang sudah disiapkan tadi Dan ratakan Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Kita panggang dengan suhu 180 derajat celcius Gunakan api atas dan bawah Dan timer sekitar 25 menit Atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing Ini aku gunakan oven listrik dari Mito seri MO777 Atau lebih dikenal dengan oven heat Buat kalian yang pengen punya oven kayak aku juga Silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi Setelah dipanggang sekitar 25 menit Atau kalau timernya udah habis Maka lampu ovennya akan mati secara otomatis Langsung aja kita angkat Selagi bolunya masih panas Langsung aja kita keluarkan dari loyang Dan dinginkan Siapkan 20 gram Nutrija rasa coklat Langsung kita tuangkan ke dalam panci Setelah itu tambahkan dengan 100 gram gula pasir Atau untuk gula pasirnya ini boleh sesuai selera kalian Boleh ditambah ataupun boleh dikurangi Dan supaya teksturnya lebih kokoh Tambahkan 1 sendok makan agar-agar Setelah itu tambahkan 1 liter air Setelah itu aduk sampai tercampur rata Dan tidak menggumpal juga gula pasirnya larut Kemudian kita masak sampai mendidih Setelah mendidih Setelah mendidih jangan terlalu lama dimasak Cukup sampai mendidih dan meletup-letup aja Setelah itu kita matikan apinya Lalu aduk-aduk dulu sebentar Sampai buihnya hilang Oke ini kuenya kita masukkan lagi ke dalam loyang Tapi kita gunakan loyang yang ukurannya lebih tinggi Setelah itu kita tuangkan puding yang sudah dimasak tadi Langsung aja kita tuangkan semua Kemudian dinginkan sampai mengeras Setelah dingin dan mengeras Berarti brownie spudding cakenya sudah jadi Ini bisa langsung dipotong-potong dan disajikan Ini dia hasilnya brownies Brownies pudding cake yang aku buat Gimana cara membuatnya gampang dan simple banget kan Satu resep yang aku bagikan ini Bisa dipotong-potong menjadi sekitar 50 sampai dengan 60 potong Tergantung kalian mau menjadikannya berapa potong Untuk harga jualnya Brownies pudding cake ini bisa kalian jual dengan harga 2000 rupiah Per potong kecil seperti ini Atau bisa kalian jual per loyang Harganya sekitar 50.000 sampai dengan 70.000 rupiah per loyang Silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya Ini bisa kalian simpan di kulkas Kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 1 minggu Oke guys semoga minum Langkah pertama siapkan 2 buah mangga Atau setara dengan 500 gram Kemudian kita kupas Dan kita sisihkan 1 daging mangga Yang kita potong-potong kecil kayak gini Untuk dijadikan topping Kemudian daging mangga yang tadi Langsung kita masukkan ke dalam gelas blender Kemudian kita tutup Dan ini aku pakai Omniblade BL100 dari MitoElectronic Ini di bagian tutupnya juga ada switch kunciannya Jadi harus benar-benar terkunci seperti ini Kalau gak terkunci dengan baik Maka blendernya gak akan nyala Dan kunci yang satu lagi Ada di mesin blendernya Nah kalau salah satunya ini gak terkunci dengan baik Maka blendernya gak akan nyala Ini dinamakan dengan Septilocore Children Nah ini langsung aja kita blender Tanpa menggunakan air Karena mangga itu teksturnya lembut ya Meskipun tanpa air juga ini bisa halus Cukup beberapa detik aja Bisa kalian lihat hasilnya Ini hasilnya halus dan juga lembut banget Kemudian tambahkan 20 gram nutrijal lasa mangga 100 gram gula pasir Tambahkan 500 ml air putih Dan 500 ml susu cair Untuk susu cairnya ini aku pakai susu UHT Supaya rasanya lebih enak Kalau mau diganti dengan susu kental manis yang dicairkan juga boleh Langsung aja kita aduk sampai tercampur rata Dan gula pasirnya larut Kemudian tambahkan pewarna makanan warna kuning muda Supaya warnanya lebih terlihat bagus Setelah itu kita masak sampai mendidih Oke kalau udah mendidih kayak gini Jangan terlalu lama direbus Langsung aja kita matikan apinya Setelah itu aduk-aduk dulu sebentar Kemudian tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan nutrijal Aduk lagi sampai tercampur rata Dan buihnya hilang Kemudian kita tuangkan dalam tin wall Ataupun mangkuk plastik yang persegi Ukuran 200 ml Nah ini kita tuangkan Tapi jangan sampai penuh Kita sisakan 2 cm dari permukaan Untuk menambahkan flas susu dan juga toppingnya Sementara menunggu pudingnya didinginkan Kita akan membuat flas susu Tambahkan 350 ml susu UHT Supaya rasanya lebih enak Setelah itu tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok makan tepung maizena Setelah itu aduk sampai tercampur rata Juga tepung maizena dan gula pasirnya larut Kemudian masak sampai mendidih Nah kalau udah mendidih kayak gini Jangan terlalu ramah direbus Karena nanti susunya bisa pecah Langsung aja kita matikan kompornya Lalu kita aduk-aduk dulu sebentar Setelah itu kita tuangkan dalam puding yang sudah didinginkan tadi Kita tuangkan sampai garis yang ada di atasnya Dan untuk toppingnya Tambahkan daging buah mangga yang sudah dipotong-potong kecil-kecil tadi Ini dia hasilnya mango silky puding yang aku buat Gimana cara membuatnya simpel banget kan Nah ini rasanya dijamin silky dan juga lumer banget di mulut Dan yang pastinya ini rasanya seger banget Silahkan kalian praktekan sendiri resep yang aku bagikan ini Satu resep yang aku bagikan ini Jadi 8 cup ukuran 200 ml Dengan harga jual sekitar 10.000 rupiah per cup 200 ml Atau silahkan kalian sesuaikan sendiri Untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya Karena mango silky puding ini pakai flas susu Jadi cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan Dan maksimal 2 hari disimpan di kulkas Kalau mau tahan lebih lama lagi Sebaiknya flanya dipisah aja ya Supaya bisa pudingnya ini tahan sampai dengan 5 hari Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan assalamualaikum semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.